Yang ku dampak dirimu lah jawabannya 99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini Rita Sitadewi Satu lagu yang sudah saya munculkan di menit ke-23 dari jam 8 pagi di hari minggu ini Judulnya Kusadari Dan Rita Sitadewi ini biasa disingkat RSD merupakan trio penyanyi ya Dapat pula biasa disingkat girl band yang populer di Indonesia pada masa era tahun 90an Dan sekarang juga sudah bubar tambahnya Trio ini beranggotakan Rida Farida, Sita Nur Santi dan juga Devi Lestari Simangun Song Atau biasa disebut jadi dipanggil D atau D ya Yang berasal dari Bandung dan mereka sudah mengeluarkan 4 album dan 2 single hits Ada antara kita kemudian bertiga RSD single ada satu dan masih banyak lagi Pokoknya lagu-lagu yang dibawakan atau juga dimainkan oleh RSD ini luar biasa Bisa menambah belantikan musik Indonesia menjadi jauh lebih berwarna Dengan adanya 3 atau 3 orang yang masuk dalam Rita Sitadewi atau RSD Pendengar radar masih triks ya bagaimana caranya agar HP Android kita menjadi tidak lemot Yang berikutnya adalah dengan mengurangi atau mematikan animasi yang ada di Android Ini biasanya cewek lagi nih yang suka sekali dengan animasi-animasi yang ada di HP Android kita Karena sebenarnya animasi ini adalah satu pencuri RAM yang ada di perangkat Android kita Selain membuat baterai itu cepat habis dengan adanya animasi yang terpasang di HP Android kita Biasanya juga akan membuat handphone kita menjadi lemot atau juga menjadi lambat Nah caranya ya hanya satu Kita kurangi animasi ini Dan kita bisa masuk ke menu setting kemudian di developer option Dan untuk mengurangi atau mematikan animasi di Android Agar Android kita tetap cepat Kita bisa mengaturnya di setting ya developer option Lalu ubah nilai Windows Animation Scale Transition Animation Scale Kemudian Animator Duration Scale Ke nilai terkecil atau di bot off itu lebih baik ya Dan dengan cara mematikan animasi ini Ini juga merupakan metode yang cukup ya untuk menantang kita Agar RAM atau juga HP kita yang memiliki RAM yang kecil itu bisa maksimal penggunaannya Terjuga biasanya di HP Android itu ada Change Data Change ini merupakan tempat penyimpanan data sementara dari aplikasi yang sedang atau pernah kita gunakan Jadi misalnya sering kita membuka internet dari HP Android kita Sebenarnya ada sebuah data namanya Change Data Change Data gitu yang ada di Android kita dan dia akan tersimpan Nah data-data tersebut akan ada di dalam Android kita Dan kalau tidak dibersihkan maka akan membuat handphone Android kita menjadi lemot Memang ada baiknya juga sih kalau kita bicara Change yang ada di Android kita Kalau misalnya tidak ada Change maka pada saat kita membuka aplikasi itu juga akan tampak terlihat lama Tapi untuk membuat agar tidak lemot ya harus kita hapus ini Kita bersihkan Change yang ada di HP Android kita Nah memang dibalik manfaat yang luar biasa lah dari Change ini Kalau dibiarkan menumpuk dari hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya Maka akan menumpuk menjadi besar dan membuat HP kita menjadi lemot Nah cara mengatasi Android yang lemot karena Change menumpuk ini Adalah dengan selalu membersihkan Change dari setiap aplikasi yang sering kita gunakan ya Kita bisa masuk di menu Setting kemudian IPPS ada All Lalu kita cari aplikasi yang akan dibersihkan Change-nya Lalu pilih Clear Change Atau kita juga bisa sekaligus membersihkan Change pada Android Kita melalui Setting, Storage, Change Data dan pilih OK Pada saat muncul menu Popup Itu dia cara yang bisa kita gunakan Dan masih ada satu lagi Masih berhubungan dengan Change Tapi ini biasanya digunakan bagi para service ya Para tukang service atau yang menggeluti dalam dunia perservisan handphone Memang agak sedikit berbeda dengan Change Data Aplikasi Kalau ini Change Partition Berguna untuk menyimpan proses-proses yang dijalankan oleh sistem Sehingga akan mempercepat Android Untuk dapat segera digunakan setelah mematikan atau juga melakukan restart perangkat Namun lama-kelamaan Change Partition ini akan terus menumpuk juga di background ya Di aplikasi yang ada dalam Android kita dan memperlambat kinerja Android kita Nah untuk menjaga agar Android kita tetap cepat Kita bisa menghapus Change Partition ini sebulan sekali ya Dengan memasuki Recovery Mode Lalu pilih Wipe Change Partition Yang sudah biasa dengan Wipping-Wipping Pasti sudah paham ya dengan namanya Change Partition ini Dan pasti deh dijamin HP Android kita itu menjadi lebih cepat Tidak remote Makanya jangan kaget Jangan takut dulu Kalau tiba-tiba HP yang barusan kita beli Tiba-tiba menjadi remote Itu karena bukan karena rusak Tapi karena banyaknya Change atau juga memori-memori Yang sudah terpakai yang lama-lama menumpuk yang ada di dalam Android kita Baikku dengar radar Masih banyak informasi yang bisa kita dapatkan Dari cara agar membuat handphone Android kita menjadi lebih cepat Methus就可以 Tekor Terima Terima Terima